Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Anak-anak hari ini kita sudah masuki semester 2 Dengan tema 6, subtema 1 dan pembelajaran 1 Ada yang tahu apa tema 6 hari ini? Cita-citaku Subtema 1 yaitu? Aku dan cita-citaku Coba saya butuh 2 anak kesini Ya Diana dengan Safaira Kalian tahu enggak apa yang disebut dengan cita-cita? Ada yang tahu? Apa? Impian atau sesuatu yang akan kita raih Atau kesuksesan yang akan kita raih Atau tujuan dari belajar kita itu nanti kan sukses Setiap anak mempunyai cita-cita yang berbeda? Beda Coba saya tanya sama kamu Apa cita-cita kamu? Dokter Menjadi? Dokter Diana ingin menjadi dokter Kalau menjadi dokter apa keahlian yang harus dimiliki? Apa? Merawat dan memeriksa Iya merawat dan memeriksa orang? Sakit Sakit Kalau kamu Safaira? Ingin menjadi guru? Apa keahlian yang harus dimiliki ya? Mengajar rumah hari ini Iya mengajar Tunggu tangan untuk mereka berdua Kita akan belajar tentang cita-cita yang ada hubungannya dengan puisi apa ya? Apa biasanya? Menjadi seorang seni? Seni ya Seniman Seniman bisa membuat apa? Pu? Puisi Tahu gak puisi itu apa? Coba perhatikan kesini Puisi adalah suatu bentuk karya sastra Dari hasil perasaan yang diungkapkan oleh penyairnya Jadi yang membuat puisi adalah Penyair Berarti cita-citanya menjadi Penyair Penyair itu juga bagian dari cita-cita Nah puisi disini dibagi menjadi dua Ada puisi lama dan puisi baru Kalau puisi lama itu seperti pantu Kemudian kalau puisi yang baru itu seperti rinah Itu salah satu contohnya Kemudian puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata disebut baris puisi Jadi kata-kata yang menjadi suatu baris disebut Kata-kata yang terkumpul dalam satu baris disebut Baris Baris puisi Seperti ini Dari anganku melayang ke masa depan ini disebut Baris Sorry Baris Pu Puisi Kemudian baris-baris tersebut terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut Baid Jadi ini baris 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 Disebut Ba-baid Ya Jadi Dari kata-kata sampai menjadi Kata-kata yang dibuat itu disebut Menjadi Baris Kemudian baris-baris kata tersebut terkumpul menjadi Baid Nah selanjutnya Bunyi vokal akhir pada tiap baris disebut Rima Di sini Rima akhir Bunyi Atau huruf terakhirnya kita perhatikan di sini Ini tuh kita bisa Huruf terakhir dari setiap baris Ini huruf apa? E Kalau ini U Kalau ini U Berarti Berima apa? N U N U Setelah N Yaitu U N Kemudian U lagi Itu sama seperti Pan Pantun Pantun itu bersaja apa? A B A B Nah N U N U ini sama disebut juga dengan Bersaja Bersaja A B A B Kemudian selanjutnya Lima biasa terletak pada puisi lama Tadi saya sudah jelaskan Ini salah satu contoh dari puisi lama Kemudian Bahasa yang digunakan dalam puisi biasanya satu Yaitu Ringkas tidak bertilih-tilih Jadi tidak berbentuk para Paragraf Kemudian syarat makna Syarat makna ini maksudnya apa ya? Coba kita perhatikan di sini Anganku melayang ke masa depan Anganku melayang ke masa depan Itu arti sebenarnya apa tidak? Tidak di sini arti bukan arti sebenarnya Di sini mengungkapkan perasaannya bahwa dia itu sedang berpikir ke masa depan Bukan pikirannya melayang-layang terbang Bukan Tapi di sini Ditumpakan atau dituliskan menjadi anganku melayang ke masa depan Itu bukan arti sebenarnya Arti sebenarnya Yaitu dia sedang berpikir untuk masa depan Jadi dalam tiap katanya ini atau tiap barisnya itu syarat makna Jadi maknanya itu bisa lebih dari satu Tergantung yang membaca Kemudian yang ketiga Bahasanya konotatif bukan denotatif atau bukan sebenarnya Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Anganku melayang Bukan pikirannya yang terbang-terbang Tapi Tapi apa? Kita sedang memikirkan masa depan Kemudian Apa sih unsur-unsur puisi itu? Puisi itu terdiri dari satu Pertama Tema Kemudian Rima Diksi Tipografi dan citraan Apa sih temanya? Tema itu bisa kita lihat setelah kita membaca puisinya Kalau kita ingin membuat puisi tentang cita-cita kita Berarti kita memikirkan fokus pada cita-cita Jadi temanya ya Isinya seputar cita-cita Kemudian yang kedua Rima Rima tadi sudah dijelaskan disini Disini berima apa? N-U N-U Ya Kemudian yang ketiga Diksi Diksi itu pemilihan kata Pemilihan katanya itu jadi gak arti Gak kata sebenarnya Misalnya Angan 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 itu Arti sebenarnya Kata sebenarnya apa? Kata yang lain dari angan apa? P Pikiran Pikiran Pinter Pikiran Berarti dia sedang berfi Berfikir Kemudian Apalagi disini yang gak sebenarnya Guru adalah kejuang di garis depan Guru adalah kejuang Kejuang disini apa berarti dia? Kejuang sama dengan apa? Kejuang sama dengan apa? Pah Pahlawan Atau orang yang mendidiki? Cita Selanjutnya di garis depan Di garis depan Berarti Orang yang pertama Memberi kita I 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 Kemudian Guru tanpa pamrih Pamrih itu arti lain dari pamrih itu apa ya? Apa? Tidak Mengharap Indalan Pamrih tidak Mengharap Indalan Berarti Setiap kata yang tertuang disini Tidak semuanya Arti Sebenar Sebenarnya Kenapa kok pemilihan katanya seperti itu? Biar apa? Biar bisa lebih dinik Nanti Oke selanjutnya yang keempat tipograf Tipograf itu sama seperti ini Bentuk dari kanan dan kiri atau disini setiap baiknya ini Ya Tipograf itu misalnya mau ditulis ke tengah Ketengah semua ya Bisa Ini bentuk teknisnya ya Tipograf Bisa ditulis seperti ini Ini rata kemana? Sebelah Kiri Semua Kalau seperti ini rata K Apa namanya? Teng? Tengah Tengah Kalau seperti ini rata K Kiri Bisa juga kita bikin tulisannya itu Seperti ini Kalau seperti ini rata mana? Tengah Rata kan? Tengah Tengah Kalau ini? Tengah Kalau ini? Rata kiri Itu disebut dengan T Tipografi Kalau citraan disini tentang rasa atau perasaan kita yang kita tuangkan dalam Pugisi Nah disini buburu mempunyai dua puisi Yang satu berjudul cita-citaku Yang satunya berjudul ketang Kita perhatikan disini Dari puisi cita-citaku ini Berima atau bersaja? Bersaja apa? ABAB atau NUNU Pada baik pertama itu bersaja? NUNU Kemudian ada berapa baik pada puisi cita-citaku disini? Ada berapa? Dua Yang satu mulai dari anganku sampai Ilmu Yang kedua Dari aku sampai Cita-citaku Sajaknya sama enggak? Dari baik pertama sampai baik kedua? Berbeda Kalau saja dari baik pertama yaitu NUNU Kalau saja pada baik kedua? Sajaknya sama enggak Tapi intinya sama? Sama Garis ke satu dan garis ke tiga? Sama Garis ke dua dan garis ke empat? Sama Itu disebut bersaja? AB Baris ke berapa yang sama? Satu dan Tiga Tiga Dua dengan Empat Disebut apakah yang bersaja abu-abu ini puisi lamanya? Pan Pantun Berarti puisi disini Puisi cita-citaku ini termasuk puisi lama Yaitu pan Pantun Karena apa? Bersaja A A B A B Bersaja abu-abu itu bagaimana? Pada akhir katanya itu Baris pertama dan baris ketiga sama Baris kedua dan baris ke empat Sama Sama Faham? Faham Lanjut ke puisi selanjutnya Yaitu petani Dari sawah dan ladang Petanilah penanamnya Petanilah penanamnya Hujan rintik tak membuat terbit Malasnya Panas menyengat tak jua dirasa Dumi membuatkan padi berlimpah Karena masyarakat butuh pangan Terima kasih petani Berarti disini bercerita tentang siapa? Petani Petaninya bagaimana? Petaninya adalah seorang Pak Pahlawan Tapi petaninya seorang Panglawan Kenapa aku disebut petani itu Seorang pahlawan? Karena disini ada kata Terima kasih petani Berarti dia telah berjasa Untuk Kita Kita lihat Di puisi yang kedua ini Kita lihat Petani ini bersaja ABAB juga Atau tidak? Kita lihat Ini belakangnya Ini Apa tadi yang pertama? G A A A H N Baris 1 Dan 3 Sama tidak? Tidak Baris 2 Dan baris 4 Sama tidak? Sama Sama Tapi mestinya baris 1 Dan 3 Itu Sama Berarti bersaja ABAB tidak? Tidak 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 bersaja ABAB Coba kita perhatikan disini Bunyi vokal Akhir pada tiap baris Disebut Rima Dalam pantun Tapi Ada puisi Yang memiliki Rima Dan Memiliki Rima teratur Dan tidak Jadi disini Kalau puisi pertama Rimanya Teratur Teratur Yaitu Bersaja ABAB Kalau disini Karena tidak Tidak ABAB Atau tidak GA Kan mestinya Berarti Berima Tidak Teratur Berbeda Enggak puisi 1 Dengan puisi 2? Berbeda Kemudian Disini kita lihat Dari sawah Dari sawah Dan ladang Petanilah Penanamnya Hujan rintik Tak membuat Terbit Malasnya Hujan rintik Tak membuat Terbit Malasnya Kira-kira Yang terbit Apa ya? Mata Hari Berarti Kamu perhatikan disini Hujan rintik Tak membuat Terbit Malasnya Berarti Mataharinya Tidak Tidak Terbit Kemudian Ini disebut Apa? Hujan rintik Tak membuat Terbit Malasnya Disebut Apa? Di Diksi Bukan arti Atau kata Sebel Kenarnya Kemudian Kita perhatikan Disini Kalau pada Puisi pertama Terdapat Berapa Baik? Dua Satu Baiknya Berapa? Empat Berapa Baris? Empat Baris Satu Dua Tiga Empat Baik kedua Satu Dua Tiga Empat Kalau di petani Ada berapa Baris? Satu Dua Tujuh Berbeda Apa sama? Berbeda Oke Kalau berbeda Berarti Disini Tidak Bersajak Api 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 Berarti Puisi satu Dan puisi dua Berbeda Kalau puisi satu Disebut apa ini? Sama dengan apa? Pan Pantung Kenapa kok disebut Pantung? Karena Bersajak Api Api Kemudian Puisi yang kedua Disebut apa? Bersajak Him 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 Kenapa? Karena Berterima kasih Atas jasa Pahlawan Siapa pahlawannya? Pahlawan Sampai disini ada yang ditanyakan Anak-anak? Pahlawan Ya Jadi puisi disini Kata yang tersirat Menggunakan Kata yang bukan kata Sebenar Sebenarnya Disini kita bisa membuat puisi Tentang cita-citaku Tentang Apa lagi? Jasa pahlawan Apa lagi? Lingkungan Dan lain Tergantung apa yang ingin kita tuangkan Dalam puisi itu Siap? Siap Iya Ada yang ditanyakan? Siap Saya kira cukup sekian Jika tidak ada pertanyaan Sampai ketemu pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.